Kenapa orang-orang Ahlu Sunnah tidak berani mengatakan akidahku akidah Nabi Muhammad SAW? Karena tidak sopan. Cara sholatku sholat Nabi Muhammad tidak sanggup kita. Makanya kita sebut sholatku mengikuti sholat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengikuti gurunya Imam Malik. Imam Malik mengikuti gurunya Imam Nafiq. Imam Nafiq mengikuti gurunya sahabat Nabi Ibn Umar. Ibn Umar mengikuti sang maha guru Nabi Ina Muhammad SAW. Jadi kita tidak sanggup langsung ke Nabi Muhammad SAW. Berulang yang berbeda jalur sanat ilmunya. Dari 600 ribu itu oleh Imam Abu Daud diringkas jadi 400 ribu. Dari 400 ribu dia ringkas jadi 4 ribu. Ini Imam Abu Daud yang menulis kitab Sunan Abi Daud. Kitab ketiga dalam ilmu hadis. Sahih Bukhari, sahih Muslim, Sunan Abu Daud. Sunan itu jama' dari Sunnah. Tapi kalau Sunan kali jodoh, kali jaga, itu lain ya. Sunan itu pakai bahasa lama yaitu Suhunan. Kalau Sunan dalam bahasa Arab itu jama' dari Sunnah. Plural dari Sunnah. Oleh Imam Nawawi, beliau ringkas lagi. Dalam inti ajaran Islam, maka beliau menemukan sekitar 10 ribuan hadis. Oleh Imam Abu Daud, diringkas lagi jadi 4 hadis. Pertama, innamal amalu bin niat. Yang kedua, man ahdasa. Jadi pertama, amal itu tergantung niat. Oleh Imam Syafi'i, tiga aja. Tiga aja. Yang kedua, man ahdasa fi amrinahadha ma'lisa minhu fahuwarot. Yang buat-buat dalam agama ini tertolak. Itu yang disebut bid'ah. Namun, bid'ah itu dalam agama sempit. Sampai muncul kelompok yang menyebut dirinya paling Sunnah hari ini. Dan dia mempelrebar makna sunnah. Makna bid'ah. Akhirnya orang beda faham dengan dia disebut bid'ah. Orang kunut disebut bid'ah. Padahal itu bagian dari perbedaan faham yang muncul dari perbedaan amal Nabi Muhammad SAW. Itu gak masuk bid'ah. Disebut khilafiyah. Yasinan, tahlilan itu gak masuk bid'ah. Itu masuk kepada khilafiyah. Perbedaan faham. Dan gak masalah. Sayyidina Muhammad tidak pakai. Sayyidina Muhammad itu masuk kepada bab khilafiyah. Tawassul, tidak tawassul, istighosa atau tidak. Itu bukan masuk ke bab akidah. Mereka masukin ke bab akidah. Dan dianggap syirik. Jadi ada kesalahan dalam meninfinisikan bid'ah. Itu sebabnya sampai hari ini istilah bid'ah itu jadi rame. Bener gak? Jadi rame gak sampai hari ini? Dan saya sudah lama sekali tidak mau membahas itu. Semenjak 2021 itu jarang sekali mau membahas sunnah bid'ah. Tapi nampaknya harus dimulai lagi pembahasannya. Karena mulai hot lagi. Kalau 2021, 22, 23 orang sibuk mengurus rohaninya karena diserang pandemi. Sekarang orang udah lupa lagi begituan. Sibuk lagi nyari kesalahan orang yang beda faham dengannya. Ini yang kita prihatin tapi gak apa-apa. Adanya kelompok itu mendorong kita kembali untuk membaca hal-hal yang selama ini kita tinggalkan. Kita syukuri saja ya. Alhamdulillah ala kulli hal wafi kulli hal. Se-level Imam Nawawi itu mereka bid'ahkan. Bayangkan coba. Imam Nawawi ini gak ada yang sanggup menyesatkan dia. Karena Imam Nawawi mengikuti akidah Imam Ahlus Sunnah yang menurut mereka tidak Ahlus Sunnah. Imam Nawawi ini akidahnya akidah Imam Asya'ari. Kenapa orang-orang Ahlus Sunnah tidak berani mengatakan akidahku akidah Nabi Muhammad SAW. Karena gak sopan. Cara solatku solat Nabi Muhammad gak sanggup kita Pak. Makanya kita sebut solatku mengikuti solat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengikuti gurunya Imam Malik. Imam Malik mengikuti gurunya Imam Nafiq. Imam Nafiq mengikuti gurunya sahabat Nabi Ibn Umar. Ibn Umar mengikuti sang maha guru Nabi Ina Muhammad SAW. Jadi kita gak sanggup langsung ke Nabi Muhammad SAW. Ada yang langsung ketemu Nabi SAW. Gak ada yang langsung ketemu Nabi. Maka orang klaim akidah dia mazhab dia langsung kepada Nabi. Itu berat. Itu hanya terjadi pada ahli rohani yang mereka meyakini roh Nabi tidak mati. Nur Nabi abadi. Maka mereka masih jumpa dengan nurnya. Mereka sebut torikotnya, torikot Muhammad itu wajar. Itu hanya bab nur kema'rifatan. Bukan bab syariat. Bukan bab mazhab. Bukan bab akidah. Ada yang tahu solat Nabi kayak gimana? Maka Imam Nawawi mengatakan berkali-kali, saya sampaikan ini. Nabi itu hanya mengatakan, Sallu kama ro'ay tumuni usalli. Ini penting kita ulang-ulang. Solatlah kamu seperti kamu melihat aku. Apa penandaan Imam Nawawi dalam syarah majmuk. Dan beberapa kitab yang lain yang saya ingat. Kata beliau, Nabi tidak berbicara, Soluka solati. Solatlah kamu seperti aku solat. Tidak sanggup kita. Ada yang sanggup? Nabi baru takbir, langsung surga neraka. Allah buka. Maka beliau dalam hadis sahib Bukhari dan Muslim mengatakan, Di saat aku duduk dan berdiri di sini, Allah bukakan kepadaku surga. Lalu aku melihat siapa di sana. Lalu Allah bukakan kepadaku neraka. Lalu Allah perlihatkan kepadaku siapa di sana. Ada yang sanggup? Kita melihat begitu, pingsan Pak langsung. Pingsan. Saya dulu zikir di belakang guru saya. Terus tiba-tiba, Setiap menjam mata, Kita tidak diperjolankan kemana-mana. Itu bangun-bangun takut. Jadi sadar-sadar, takut. Pejam lagi mata, begitu lagi. Waktu umur-umur masih 10 tahun, 11 tahun itu. Saya mengikuti guru saya zikir di depan. Itu kita takut Pak. Ini Rasulullah SAW masuk nyebrang ke alam lain. Karena solat itu adalah Miftahul mukashafat wal musyahadah. Solat itu pembuka alam ramrohani. Jadi orang kalau mau jadi sakti, Tidak usah mengapa-mana, solat saja benerin. Ini kan sekarang orang tidak mau. Akhirnya jadi pengamal kurafat. Padahal semua sir rahasia ada di dalam solat. Semakin kepala dia sujud, Semakin Allah bukakan alam-alam nur. Karena solat itu nurun. Dalilnya jelas dalam hadis. Apa kata Nabi SAW? Al-Solat itu nurun. Hadis ini suhid. Solat itu nur. Kalau ada cahaya, Maka objek di sekitar orang yang mendapatkan cahaya menjadi jelas. Solat itu nur. Bukan nur di dunia semata, Tapi nur kolbu. Maka kolbu akan memandang apa yang sepantasnya ia pandang. Apa yang dipandang oleh kolbu? Alam rohaninya. Rohani itu, Dia berkait dengan alam surga, neraka, Dan alam akhirat, Bahkan yang punya akhirat. Ini contoh. Kita masuk ke hadis ke delapan. Bagaimana solat Nabi Muhammad SAW? Jadi kita hanya diperintahkan, Solat seperti kita melihat Nabi solat. Maka sahabat Abdullah bin Umar, Melihat Nabi solat, Lalu diajarkan kepada Imam Nafiq. Imam Nafiq melihat gurunya Ibn Umar solat, Diajarkan kepada muridnya Imam Malik. Imam Malik melihat gurunya solat, Maka diajarkan kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i solat diajarkan kepada Ahmad bin Hanbali. Di samping nanti ada Abu Hanifah, Punya guru juga, Hamad. Sampai kepada Al-Qamah, Ibn Mas'ud dan lain sebagainya. Mereka semua tidak mengklaim, Ini solatnya Nabi SAW. Mereka hanya mengatakan, Ini yang kami riwayatkan, Pelajari, Dari orang yang terhubung kepada Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wassalam. Itu yang disebut mazhab. Itu yang disebut manhaj. Maka mazhab bukan berarti solat, Seperti ajaran agama Syafi'i. Enggak. Imam Syafi'i enggak buat agama baru. Jadi Bapak Ibu, Kalau kita menyebut mazhab Syafi'i, Itu adab. Bukan memecah belah. Itu adab apa? Adab seorang umat, Karena dia punya guru. Karena dia punya guru. Di hadis ke-8 ini, Kita akan mendapati, Hadis-hadis yang sahih, Hadis yang Muslim, Hadis yang Bukhari, Mengenai, Bagaimana Rasulullah salat, Dan kita enggak sanggup. Ini se-level sahabat, Orang paling mulia, Setelah Nabi Muhammad, Sallallahu alaihi wa sallam, Tidak sanggup mengikuti solat Nabi. Tapi ada beberapa yang mencoba mengikut. Kalau di Ibn Masud, Menyebutkan ada yang tidak ikut, Di sini ada yang ikut. Sebelumnya, Mari kita baca surah Al-Fatiha. Semoga Allah membuka, Kolbu fikiran kita semua, Berkat umul Quran, Dan memberkahi pengarang kitab ini, Dan menghubungkan rohani kita, Dengan rohani Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Sehingga amalan kita terhubung, Bersambung, Dengan ajaran beliau, Al-Fatiha. Nah, Bismillah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax